Kita mau informasi pertama pemirsa, seorang selebgram di kota Separang Caris menjadi korban perapokan Minggu Dinihari, dirubahnya di perubahan elit. Beruntung korban yang melakukan perlawanan membuat pelaku berhasil ditakam saat bersembunyi di bawah mobil yang terparkir. Terima kasih. Namun saat membuka pintu, tiba-tiba pelaku dari belakang langsung menyekap dan mengancamnya dengan sebilah pisau yang ditempelkan di lahirnya. Dalam keadaan gelap, korban berusaha melawan pelaku yang memaksanya masuk ke dalam rumah. Korban yang ingat istrinya tengah hampir tua terus melakukan perlawanan dan membuat pelaku terjatuh dan langsung kabur. Ini jam setengah 4 pagi atau jam 4 saya lupa ya, tiba-tiba istri bangunin saya, ya ini kok mati, ini jelek apa gimana NCB-nya luar ini. Sudah saya jalan keluar, NCB saya cetekan, nyalain toh, begitu lampunya jebret, dari belakang saya langsung begini. Ini pisau sudah di sini nih, pisau sudah di sini, dia nyekap begini saya. Saya langsung berusaha, saya langsung reket nahan gini, makanya ini, eh saya narik gini. Ini makanya tangan kan kena pisau semua, langsung tak tarik gitu. Terus kita kayak belantem lah sebentar di situ. Sambil ngomong apa? Enggak, dia cuma sambil, dia nyirat saya, saya sempat jatuh ke lantai, dia nyirat, masuk kamu, masuk kamu. Dia nyirat kayak gitu, di otak saya cuma satu, istri anak di dalam, enggak boleh sampai masuk, saya harus tetap di sini. Mas, dia sempat ngomong, saya pingin harbat kamu atau... Enggak, ada yang ngomong sama sekali, belum. Teriakan korban dan istrinya membuat kejadian yang terjadi sekitar pukul 4 pagi tersebut membuat warga lain keluar rumah dan langsung mengejar pelaku. Pelaku kemudian berhasil ditakam saat bersembunyi di bawah mobil yang terparkir. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah merencanakan aksinya sejak tiga hari yang lalu. Pelaku juga mengatakan terpaksa melakukan perampokan karena terlilit hutang semenjak usaha kafenya tutup dan mengalami bangkrut satu tahun yang lalu. Ya, saya juga enggak tahu, maksudnya yang penting saya mau cari, dapat uang gitu. Ya, tiga hari yang lalu sudah punya rencana, enggak cari di rumah itu? Belum. Hah? Ya, tiga hari tadi bilang tiga hari yang lalu sudah punya rencana? Tiga hari ini sudah rencana untuk melakukan pencurian. Untuk? Kenapa melakukan pencurian? Ya, untuk dapat uang itu. Untuk saya bayar hutang-hutang banyak sekali. Jadi selama ini enggak good? Freelance, Pak. Usaha kemarin kopi? Untuk, Pak. Sementara itu, Karit Resfong Satreskrim Polres Tabel Semarang, Ibtu Dionisius Yudi Kristianto berkatakan dalam peperiksaan sebutara, aksi tersebut dilakukan karena faktor ekonomi. Namun, dari tangan pelaku petugas juga mendapatkan sejumlah barang bukti yakni pisau dapur, kabel tis, dan lakban yang sudah dipersiapkan untuk melakukan penyekapan terhadap korban. Tadi awalnya disampaikan memang direncanakan karena kebetulan ekonomi sehingga tersangkannya memang sudah dari dari jauh memperkenalkan untuk melakukan pencurian. Karena tadi saya lihat juga ada beberapa alat yang dibawa seperti senjata tajam dan juga lakban yang memang sudah disiapkan untuk menyandra korban apabila korban itu mungkin berterian. Untuk selanjutnya, Nen? Selanjutnya, untuk pemeriksaan saat ini dilakukan oleh proses kuku namun dari Polres akan melakukan backup. Hingga saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif unit reskrim Polsek Tugu, Polres Tabel, Semarang. Sedangkan istri korban yang masih dalam kondisi hamil masih mengalami shock akibat kejadian tersebut.